Piala AFF 2020 Pelati Thailand Alexander Poljik mengungkapkan alasannya melakukan pergantian kipas di laga leg pertama final Piala AFF 2020 melawan Piala Indonesia. Pertandingan Piala Indonesia per Thailand dalam laga leg pertama final Piala AFF 2020 berakhir dengan skor 0-4 untuk kepentangannya berjulung Gajah Merah pada Rabu 29 November 2021. Berpati di Stadion Afganau Singapura Halilai berhasil mencubol jawab kipas Indonesia lewat kontribusi jalan AFF 2020 pada menit ke-2 dan ke-52 Sumacok Saracat menit ke-67 dan berhati malam ke-83. Pada laga ini Piala menurutkan Piala AFF 2020 di bawah kipas setelah kipas utama mereka Cajah Putro memberi kipas huburan. Kampilan Piala AFF 2020 cukup bagus selesai sukses menahan serangan yang dilancarkan pemain di Indonesia. Namun ketika Piala unggul 3-0 Piala AFF 2020 Mata Palking menarik keluar siwara dan menggantinya dengan kawin Tamsacanat So, keputusan yang dilakukan oleh Palking pengundang beragam reaksi dari pencinta sepak bola tanah air. Dan di sisi lain ada berita yang beredar dua soal AFF mengetahui salah satu pemain Thailand yang berdeteksi menggunakan dropping Sebelum pengetahui namun hingga saat ini para panitia Piala AFF masih menyelidiki salah satu pemain Thailand tersebut dan masih merahasiakan nama pemain itu Pastinya ini akan menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia Kita hanya bisa doakan saja supaya timnas Garuda bisa mengangkat tropik gelas Terima kasih